Mungkin klarifikasinya seperti apa sih soal Aku sinisial P yang artinya penelitian uang Nah itu gimana klarifikasi dari Pamela sendiri Kebetulan aku juga baru lendingannya dari Singapura Seminggu kemarin di Singapura Terus aku juga kaget sih Kalau inisial P itu ternyata ditunjukin ke banyak yang bilang P MNC Cuman kaget juga sih Kalau banyak yang nunjuknya tuh aku MNC Tapi si Yoni udah pilih pihak terkait Sudah ada yang ngusut-ngusut tentang harta kekayaan dari Pamela Atau nanya tentang harta kekayaan Pamela enggak Tentu enggak tahu Terekam dari harta kekayaan dari Pamela sendiri Juga sih Cuman kaget aja sih Banyak yang nunjuknya ke Ini siapnya kalau pada ngetek-ngeteknya ke aku Aku juga kaget sih Ini jadi sebuah masalah baru bagi Pamela Dan merusak nama baik Pamela enggak sih tentang hal ini Gimana ya Ya kemungkinan sih banyak yang mikirnya negatif ya Jadinya Oh menujunya ke Pamela gitu ya Nanti lihat aja lah gimana pelanjutannya Dan bagaimana Pamela menjelaskan hal ini kalau ini tidak benar Kalau Pamela termasuk artis inisial P Melakukan penyutian lu Sayang inisial P itu banyak banget Nama P depannya tuh banyak Nggak cuma Pamela Sabitri aja gitu Jadi ya Lihat aja nanti Pembuktiannya seperti apa Yang pet shop itu Kak Pamela? Pet shop Ya kebetulan Pamela juga ada Peliharaan anjing juga kan Terus punya anjing ada tiga Dan emang hobi peliharaan anjing gitu ya Tapi kalau pet shop enggak sih Tapi kenapa sih Mau akhirnya membuka Speak up gitu Karena banyak banget yang attack aku kan Terus kayak P, 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 P Ini Tentang ini Tentang pencucian-pencucian gitu Aku juga kaget Jadi aku mendingan Ngomong langsung juga Karena inisial P itu banyak banget kan Nama P depannya itu Tapi kalau ada pihak terkait Yang mau Mengusut harta kekayaan Pamela Apa ya Pam? Untuk hal ini Oh Kalau itu mah ya kan Kita kan kerja keras hasil nyanyi Hasil DJ juga Shooting juga Aku enggak Masalah sih Maksudnya kan bukan enggak masalah ya Aku juga hasil dari kerja keras aku Bener-bener Dari umur 16 tahun Aku nyanyi Itu Jadi aku memang bener-bener kerja keras gitu Enggak yang aneh-aneh Menurut Pamela sendiri Perlu enggak sih artis Menjelaskan tentang harta kekayaan Yang dimilih oleh artis Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan seperti ini Enggak perlu sih ya Enggak perlu Karena kan mereka berjuang masing-masing Dan hasilnya dinikmatin sendiri Ya Kenapa harus orang tahu gitu Tapi Pam banyak yang beranggapan bahwa Lu tidak ada kerjaan gitu kan Itu banyak Kalau sering liburan sana sini itu bagaimana? Liburan sana sini ya Biasa kan suka ada Kerjasama gitu-gitu sih Biasanya Tapi respon keluarga bagaimana Kak? Terkait dengan adanya P ini Ya kaget juga sih Banyak yang bilang Dede emang kayak gini ya Bagi nanya-nanya kayak gini ya Aku cuma bisa bilang Ya itu mah kan cuma diberita doang P itu kan banyak depannya Ada siapa enggak bisa sebut ya Nama-nama depan artis Siapa P Cuma banyak gitu Nanti bisa dibuktikan sendirilah Tanggapan pacar sama orang tua Tentang hal ini seperti apa Tidak ada tanggapan apa-apa sih Mereka percaya Kalau Pamela ya enggak akan Kayak gitu Tapi Pamela sendiri pernah enggak sih Diundang di sebuah acara Mungkin Di kantor gubernur kah Atau dinas-dinas terkait Oh iya Kalau nyanyi memang suka Di acara-acara Kepolisian Acara pemerintahan Acara Ya Biasa kalau lagi pilkada Juga ikut Memeriahkan acara pilkada gitu Ya wajar sih Semua artis penyanyi Dan pasti setiap Ada Acara-acara pemerintahan Pasti datang diundang gitu Kegangguan sama Agos 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 Kalau honor ya tergantung Kotanya Tergantung pas Pas momennya apa Kalau momen pilkada Ya pasti naik dong Kalau momen yang biasa aja Ya normal sih Tapi tergantung Mbak tergantung enggak Sama kabar-kabar kayak begini Yang gangguan enggak Sedikit keganggu sih Jadinya orang mikirnya Oh Pamela Ternyata bisa jalan-jalan begini Gini karena ini ya Jadi banyak yang mikir Sebenarnya negatif banget Selama ini yang Pamela dapet Gitu Di tag-tag gitu Terus nge-DM Parah ya kamu Ternyata begini-begini Pantus bisa jalan-jalan enak lah Padahal jalan-jalan enak juga kan Pake hasil kerja keras sendiri Kerja sama-sama Apa ya Kerja sama-sama brand-brand juga Sampai ada yang mungkin Sampai ada yang mungkin jadi Ngebatalkan lunda pekerjaan gitu Nggak sih jual penjadi dia Tenda dulu Di delay dulu Enggak sih Alhamdulillah DJ aku jalan Nyanyi aku jalan Endorse-endorse juga jalan Tapi kan memang selama ini Pamela itu Terkesan Image-nya negatif ya Banyak yang Banyak yang menyebutkan Seperti itu gitu Mengatasinya Seperti apa Aku sih enjoy aja sih Selagi aku Yang nggak ngerasa Merugikan orang Ya udah biarkan aja Aku yang ngerasa kerugi Dikata-katain mereka Tapi kan kenyataannya Nggak kayak gitu Nunjukin Enjoy life aja sih aku Mau orang mikir negatif juga Kalau dari rekan sesama artis Ada komentarnya sih Oh iya Banyak teman-teman yang bilang Beb itu bener Itu bener beritanya Apaan Nggak lah Itu main disampai Banyak Banyak sih yang nge-DM Teman-teman artis Siapa tuh Salah satu Siapa aja Adalah Kapan mulai tau kabarnya Mulai banyak yang nganyainain Itu kapan Dari pas Tiga hari Tiga hari Empat hari inilah Dari empat hari inilah Pas masih Pamela di Singapura Lagi liburan juga Karena Yaudah terus Banyak yang Nge-share link-link-link Ke Pamela Ada DM Ke Whatsapp Ada broadcastan Di-share gitu sih Kamu sendiri ada rasa khawatir Nggak sih Dengan adanya Kejadian Yang lagi ramai Nama kamu nih Ada rasa khawatir Dipanggil Atau disiksa Dimana ya Kalau itu ya Alhamdulillah sih Aku mikir Nggak ada Karena aku ngerasa Aku nggak Nggak ada negatifnya gitu Maksudnya Nggak ada ngerugiin Sama sekali Jadi ya Antai aja sih Kita lihat aja Pembuktiannya Yang ini siapa Itu sebenarnya siapa Gitu ya Artinya Artinya Munculnya kamu ini Untuk pembersihan Sebuah nama ya Ya Karena ini Selpe itu Banyak banget Dan nggak cuma Pak Lhasa Fitri Mungkin karena pas aja Inisialnya P Jadi orang Melibatkannya ke Pamela 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 gitu Padahal kan Banyak banget Artis lama Artis baru Yang namanya Depannya P Gitu Gitu Jadi Pamela Pengen aja Orang biar nggak Share-share-share Terus Jadi nanti Malam mikirnya Negatif gitu Jadi semua Mau jadi Kepo Gitu loh Akunya Nggak ada Jadi Mikirnya kepo Jadi pengennya Negatif Terus ke Pamela Oke Dari cara Ramadan Penampilan berubah kah? Iya dong Kebetulan kan Bulan Ramadan Jadi mau bener-bener Kusuk Sama keluarga Terus juga Pengen Bener-bener Full Ramadan tuh Pengen puasa Insya Allah Gitu Sampai lagi pengen Ada keinginan untuk Ibadah umroh Alhamdulillah Iya amin Mudah-mudahan lah Nanti ada umroh Pemain Belum sempet ya? Belum sempet Umroh Iya Mudah-mudahan nantilah Insya Allah Kalau masih dikasih Rejeki Lebih Dikasih Umur panjang Bisa Datang ke Rumah Allah Amin Sambil memperbaiki diri Juga kan Kenapa Berbeda Berasa Lalu dikatakan Sebelumnya Dan apa yang Berkesan Apa yang Berlarik Dari bulan Ramadhan Alhamdulillah Masih diberi Kesehatan Masih diberi Sehat Masih hidup Itu seneng banget Itu habis syukur Banget Di tahun ini Masih bisa ngerasain Ramadhan Dan bisa Ngumpul bareng Keluarga sih Spesialnya Karena lebih banyak Momen Dan apa yang dikatakan Ketika Ramadhan Ada menu khusus Gak Iya dong Rendang Opor Ayam Kalau lagi Ngumpul bareng keluarga Pasti bikin Buah-buahan Seger-seger Es buah Gitu Terus Ngaburit Bareng Resto-resto Bareng keluarga Kamil kan Ketika Ramadhan Harga-harga Kebutuhan Pokoknya naik Gimana menjikapinya Untuk bisa Menjikapinya Iya Stok yang banyak Di awal Stok di awal Banyak Tapi job sendiri Di Ramadhan Seperti apa sih Jobnya Ya Pasti ngaruh ya Nyanyi juga Jadi gak ada acara Terus DJ juga Gak mungkin Kelab dibuka Jadi Ya Yang kemarin Tabungan yang kemarin Ya dipakai buat Pas Ramadhan Jadinya Oh disiasatin Iya Apa godaan terberat Ketika menjalankan puasa Bagi Kamil Godaan terberatnya Adalah Kalau misalnya Teman-teman Dengan kayak Setan semua Teman-teman Kayak setan semua Jadi kayak Ngomong setannya Iya Iya Jadi kayak Jadi pengen Suka ngebatalin Gitu loh Karena Takak Ya Suka iseng Gitu sih Teman-teman Sih setannya Sih Sbuah segar Ya Sbuah segar Ya Ya Gitu aja JT JT